Pemirsa meski akhirnya si pria hilang misterius alias Siana Supriyata mengaku menyesali perbuatannya hanya sebagai rekayasan namun Polusimasa tetap mendalami Motiviana. Senin siang 22 November 2021 bertempat di Aulat Ribata Polres Semedang si pria yang dikebarkan hilang misterius oleh pihak keluarganya mengaku menyesali perbuatannya dan memohon maaf telah membuat berita bohong atas yang dialaminya. Penyataan maaf tersebut dibacakan Yana didampingi istri di hadapan para wartawan serta jejaran staf Polres Semedang pihak BPBD dan TNI. Yana mengaku perbuatannya sudah membuat keluarga TNI, Polri, BPBD dan Basarnas serta warga cemas terkait berita bohong yang tersebar. Sebenarnya kepada apalagi keamanan, TNI, Polri, Masarnas serta berita berita, Satpoh BPB, keluarga, masyarakat kebunan, masyarakat lainnya yang mereka telah melakukan. TNI, Polri, BPBD dan BPRD dan TNI ISAS. TNI, Polri, BPBD dan BKBD dan TNI, Polri. Kini Yana dikenakan hukuman sementara wajib lapor ke pihak kepolisian karena kasus dan motifnya masih belum resmi ditutup pihak kepolisian dan masih terus didalami.